Hai semuanya terlalu lagi sama aku Tersika jadi hari ini aku bakalan bikin shopee and tiktok shop haul part yang kedua so buat kalian penasaran kira-kira aku beli apa aja kalau uji banget tentang video ini sampai habis dan jangan lupa body like dulu dan kita bakalan langsung ke yang pertama jadi aku beli Noera collagen drink ini tuh aku beli harganya Rp185.000 dan ini tuh bagus untuk mencerahkan seluruh tubuh ya Nah aku mau buka tapi ternyata susah banget guys ntar ya ini aku buka dulu udah box ketiga aku no dari Noera karena emang ini kan rasa bisa stroberi ya jadi kayak seger gitu waktu diminum bonusnya juga mencerahkan seluruh tubuh Hai Tara jadi dia terus dalamnya itu seperti ini seperti ini dia produknya jadi satu hari itu minumnya satu saset dan satu box ini tuh isinya 15 aset selanjutnya aku juga beli produk terbaru dari Scarlett yaitu Scarlett peeling so good ini ada kandungan AHA BHA dan juga PHA ini aku bakalan review produknya so kalian stay tune aja Oh ini aku belinya di tiktok pas lagi diskon harganya tinggal Rp55.000 lanjut aku juga beli sheet mask dari Braille karena ini tuh harganya terjangkau banget cuma Rp4.000an terus ini aku beli beberapa varian ada yang vitamin C yang retinol yang syuting terus ini yang acne kebanyakan aku belinya yang acne karena kulit aku lagi berjerawat kan ya Nah aku bakalan review kamisun sheet meshnya dan selanjutnya aku juga beli sabun badan yang lagi viral yaitu chroma bright Nah aku beli sampai 3 peaches jadi ini tuh harganya Rp15.000 kalau menurut aku harganya tergolong terjangkau sih ya dan ini ini belum aku cobain guys karena baru aja dateng tadi ini ada kandungan kolagen dan juga vitamin C cocok untuk semua jenis kulit untuk isinya 50 gram aku bakalan buka karena sabun mandi aku juga habis jadi kayak sekalian aja aku buka udah penasaran juga sih dalamnya seperti apa Oh warnanya biru tuh wangi banget Terus ini masih di plastikin lagi jadi komprot aku dengan harga Rp15.000 tapi udah world it banget nih harumanya juga wangi lanjut aku juga beli masker dari skin D4 ini yang varian avocado jadi kalau varian ini tuh yang paling laris di tiktok ya makanya aku penasaran terus aku belinya 2 peaches karena ini tuh harga satuannya Rp30.000 tuh segini jadi komprot aku terjangkau banget makanya aku langsung beli 2 sekalian buat stop dan selanjutnya aku juga beli sabun yang lagi viral banget di tiktok yaitu White Dairy Glutasol terus ini tuh aku udah pakai 3 peaches produknya ini aku beli lagi 4 jadi aku tuh tipe orang yang kalau udah suka sama satu produk itu aku bakalan bukan stok lagi tapi lebih banyak karena buat persiapan gitu ya daripada nanti kayak habis beli lagi mending langsung beli banyak aja ini aku juga belinya tuh pas lagi promo guys makanya aku langsung beli 4 ini aromanya wangi banget dan kayak ada scrubnya gitu loh ini juga ada kandungan walet yang bagus untuk mencerahkan tubuh kalian dan selanjutnya aku juga beli sabun dari bright sending kolagen gluta koji sob ini dari hupis ini harganya Rp10.000 tapi ini belum aku cobain sih aku cuma beli 1 peaches aja nanti kalau misalnya bagus biasanya aku bakalan beli lagi lanjut aku juga beli produk yang viral banget di tiktok yaitu Pratista calming spray jadi ini tuh tinggal disemprotin aja di wajah sama di leher bagus untuk mengurangi jerawat sama bakal jerawat kalian terus ini tuh ada kandungan aloe vera sama tea tree untuk harganya aku beli Rp33.000 dan isinya tuh 100 mili Oh ya ini tuh bisa dipakai buat campuran masker juga dan selanjutnya aku juga beli maskara dari Maybelline ini aku belinya tuh yang varian lamanya ya jadi kayak aku penasaran banget karena ini maskaranya kan juga sempat viral kan makanya aku beli dan kalian aku saranin belinya tuh di official shopnya karena takutnya kalau di tempat lain itu dapetnya yang KW ya lanjut aku juga beli Elumor Oxford cream jadi ini tuh krim buat mencerahkan lipatan yang gelap kayak ketiak gitu ya terus ini udah produk kedua aku emang bagus banget dan biasanya aku pakenya tuh di sore hari atau di sebelum tidur dan selanjutnya aku juga beli hana sui collagen water sunscreen ini adalah produk terbaru dari hana sui ada SF30 plus PA++++ ini juga no alcohol no parfum dan untuk isinya 30 mili aku beli harganya tuh Rp20.000 apa Rp18.000 ya aku agak lupa punya ini harganya terjangkau banget lanjut kita ke produk Viva Weight Advance Day Cream ada SF30 PA++++ terus ini tuh udah aku review produknya ada kayak efek tone up gitu loh yang cerah seketika di wajah tapi cerahnya itu nggak ngedempul aku beli produk ini tuh harganya Rp37.000 dan selanjutnya aku juga beli Wardah Perfect Break Super Glow Berry Serum jadi ini tuh produk terbaru dari Wardah Perfect Break terus aku udah review produknya nah yang paling aku suka ini tuh kan varian terbaru ya jadi aromanya tuh kayak ada blueberry nya gitu loh terus ini produknya juga bagus untuk mencerahkan wajah kalian dan untuk kandungannya tuh ada B3 vitamin C vitamin E terus ini juga ada goji beri acai beri amestis beri dan juga cranberry selanjutnya aku juga beli sabun yang viral banget di tiktok yaitu Beauty Crystal Glutasoft terus ini tuh aku beli harganya Rp30.000an pokoknya tapi ini belum pernah aku cobain guys jadi aku pengen habisin yang lain dulu gitu ya baru aku cobain produk ini oh ini ada kandungan susu kambing juga salmon DNA ada niacinamate kojik acid yang bagus untuk mencerahkan kulit produknya tuh seperti ini ya sabunnya unik banget sih kayak bentuk awan gitu dan selanjutnya kita ke bagian lip cream jadi kemarin itu aku dikirimin Madam G ini Madam G X Master Potato ada 3 shade kita bakalan swatch dulu ya ini aku gak tau sih shade yang apa pokoknya aku swatch aja ya oh ini yang Honey Nudes shade-nya ada di sini guys ternyata warnanya seperti ini wow ini Nudes agak ke orange gitu ya terus selanjutnya ini yang shade hot pink ini ini agak lebih mudah gitu terus ini tuh packagingnya aku suka sih kayak gampang gitu loh dia aplikasiin terus ini yang shade-nya original red wow cakep banget guys yang ini ini bagus sih buat di ombre gitu ya jadi kalo misalnya kalian mau ombre kalian bisa pake yang ini sama yang ini dan yang terakhir jadi aku tuh dari dulu penasaran banget sama Wardah Everyday Matte Lip Shop cuman aku tuh mau beli ini tuh kayak lupa gitu loh terus ini aku milih yang shade-nya 05 yang moods aku cuma beli satu varian aja karena aku cuma penasaran kayak sebagus apa gitu ya jadi kalo yang 05 ini tuh warnanya agak gelap gitu loh nih kalian bisa liat aku tuh suka banget sama warna-warna yang seperti ini dan itu aja sih untuk haul dari aku nanti buat kalian mau beli aku bakalan taruh link pembeliannya itu di dashboard dan kalian wajib banget buat nyobain produk-produknya karena emang bagus dan juga viral banget terima kasih buat kalian udah nonton video ini Sembabis sampai ketemu di review aku atau di haul aku selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax